9 tahun kehadiran partai Nasdem di Jawa Timur telah membawa warna baru bagi masyarakat Jawa Timur. Nasdem tidak hanya sekedar diterima, namun juga menjadi institusi partai yang tumbuh bersama masyarakat Jawa Timur dalam menjaga kekayaan, keberakaman, serta mendorong potensi Jawa Timur menjadi provinsi yang mampu berkontribusi terhadap kemajuan nasional. Dalam momentum ulang tahun partai Nasdem yang ke-9, yang juga bertepatan dengan Hari Pahlawan, partai Nasdem Jawa Timur ingin kembali membuka memori kolektif masyarakat Indonesia tentang peristiwa heroik di tanggal 10 November di Surabaya. Sebuah peristiwa yang melegenda, arek-arek Surabaya yang tak gentar menghadapi ancaman tentara Inggris. Dengan penuh sukacita dan perasaan bangga, partai Nasdem Jawa Timur mengajak untuk mengenang upaya para pejuang yang seringkali kita lupakan, jasa pahlawan yang sering kita lupakan di antara tumpukan jam kerja, jasa para pahlawan yang sering hilang oleh aktivitas kita di antara jaringan sosial media, jasa yang sering kita abaikan di antara tumpukan foto selfie. Melalui program Nasdem Sayang Ibu, kita sapa istri-istri para pahlawan yang masih hidup di antara kita. 999 paket dikirim ke rumah-rumah janda anggota TNI, Polri, Kiai Kampung, Mubalek, Guru Ngaji, dan Marbot yang tersebar merata di seluruh kelurahan kota Surabaya. Mari kita jaga keikhlasan hati demi bangsa dan negara. Mari kita terus bekerja keras agar manfaat kehadiran partai Nasdem dirasakan dari Ngawi sampai Banyuwangi, dari Sumeneb sampai Pacitan. Dirgahayu ke-9 Partai Nasdem, Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia.